Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hatta talmu karamin para alim ulama, para kiai dan ibunya yang selalu saya hormati dan ta'ati. Yang saya hormati Ketua KPU Mas Al-Kunaifi dan seluruh jajaran. Dan juga yang saya hormati Ketua Bawaslu Mas Al-Faris dan seluruh jajaran. Yang saya hormati Pejabat Gubernur Jawa Timur. Bapak Adi Karyono dan seluruh jajaran yang hadir pada siang hari ini. Yang saya hormati Paslon, Ibu Kofifah dan Mas Emil. Dan juga yang saya hormati Ibu Risma dan Goshan. Yang saya hormati, yang saya cintai seluruh pendukung yang hadir. Khususnya nomor satu. Dan tentu yang saya hormati kamu undangan dan para insan pers yang hadir. Dan seluruh warga Jawa Timur yang berbahagia. Puji syukur, Alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada sore yang sangat berbahagia dan penuh dengan sukacita ini. Kita diberi kesempatan untuk bersama-sama membangun komitmen bersama. Agar Pilgub 2024 Provinsi Jawa Timur dapat dilaksanakan dengan penuh damai. Dan senang bersama seluruh rakyat Jawa Timur. Dan salawat serta salam juga mudah-mudahan terus selimpahkan kepada cunjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang berbahagia. Saya Gubernur Hamidah sebagai calon Gubernur dan Mas Lukmanul Hakim sebagai calon wakil Gubernur nomor urut satu. Kami tentu memiliki tekad yang sama. Kita punya cita-cita yang sama. Agar pemilu, agar Pelkada 2024, agar Pilgub di Jawa Timur ini dapat dilangsungkan dengan penuh sukacita. Dapat dilangsungkan dengan damai. Dan oleh karena itu, Pilgub 2024 di Jawa Timur harus dilangsungkan dengan penuh kejujuran dan keadilan. Karena dengan itulah kedamaian dan senang bersama dapat kita wujudkan. Komitmen ini juga sekaligus untuk bisa membuktikan bahwa demokrasi di Jawa Timur dapat berjalan dengan baik. Bahwa demokrasi di Jawa Timur telah matang dan berkualitas. Bahwa demokrasi di Jawa Timur akan benar-benar memiliki tujuan yaitu mensejahterakan, memakmurkan, dan juga sekaligus membawa Provinsi Jawa Timur ke level dunia. Seperti yang disampaikan oleh Bapak PJ Gubernur tadi. Dan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tentu kami berdua juga akan mendorong, mengajak seluruh lapisan masyarakat. Memakmurkan momentum Pilgub ini sebagai ajang silaturahmi kebangsaan, sebagai ajang silaturahmi kejawat pirmuran kita. Mengokohkan kembali semangat kita, belajar dari para pendahulu, belajar dari para pahlawan, para awliya, para syuhadak yang membuat Jawa Timur menjadi mercusuar dan bahan menjadi energi yang memungkinkan pada waktu itu Indonesia merdeka. Dan belajar juga dari Wali Songo, sebagaimana yang diajarkan oleh Sunan Derajat. Saya ingin menyebutkan, Inilah tujuan Pilgub diselenggarakan pada kali ini. Bagaimana menjadikan pilihan momentum untuk melahirkan kepemimpinan dan pemerintahan yang benar-benar akan hadir, melindungi, memayungi, dan mengayomi seluruh rakyat Jawa Timur tanpa kecuali. Bagaimana momentum pilihan gubernur ini membuat perubahan yang sangat berarti setiap harinya, setiap detiknya, setiap rupiah yang dikeluarkan melalui APBD, bukan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau kelompok, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan yang terakhir, saya persilahkan untuk Mas Calon Wakil Gubernur yang gagah dan ganteng ini untuk memberikan pantunnya. Ayo delur ojo podo golput, kita hadirkan demokrasi yang berkualitas. Ini ada Pandura, tadi saya di WA karena pakai baju Madura, warnanya merah putih. Ini menunjukkan kita nasionalismenya all out, kita mau kasih pesan kita bangun Jawa Timur, kita bangun Indonesia dari bumi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.